Terima kasih telah menonton 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 Berikutnya Garis bawah mata Jangan lupa Matanya disamping sini Di retina Di retina mata ini Jadi seperti itu Oke Hidungnya disini Ya Hidung anime itu sangat kecil Berikutnya adalah Mulut ya Mulutnya disini ya Mulutnya satu Lalu dua garis saja Lalu dibawah bibirnya ada garis seperti ini Oke Oke Berikutnya Kita akan membuat satu sketch Rambut Yang pertama Yang pertama dari sini Yang pertama dari sini langsung Yang pertama dari sini langsung Ya Sebelumnya Kita kasih Alis dulu ya Alis dulu ya Alis Alis Oke Oke Alis seperti ini Berikutnya Langsung rambut Oke Oke Berikutnya rambut ya Rambutnya Saya ulangi Mungkin agak masuk lagi Ya Disini Ya Disini Rambutnya agak masuk lagi Ya adik-adik ya Oke Berikutnya Rambutnya Menyimpang di pipi ya Ada ya Menyimpang di pipi Seperti ini Oke Ya Menyimpang di pipi Berikutnya Kita langsung saja Disini ada bagian telinga Yang kelihatan ya Oke Berikutnya Kita langsung saja Kita tarik Kira-kira disini ya Kira-kira disini Jadi saya kasih turun ini Kertasnya sedikit Ya adik ya Kira-kira jelas Ini disini Ini Saya Kurangnya lagi Disini ya Saya kurangnya lagi Disini Ya Lalu disini Mulai dari sini Turun terus Turun terus Turun terus Turun terus disini terus disini oke untuk kita buat rambut yang di depan dahi ya berikutnya kita langsung saja kita tidak usah membuat mata di sebelahnya karena karakter ian ini adalah rambutnya separuh itu menutupi wajahnya jadi sangat percuma kalau kita membuat mata karena tertutupi oleh rambut jadi kita tidak usah oke berikutnya seperti ini lalu ada lagi rambut yang jatuh ini dari sini ini rambut ya berikutnya adalah rambut dari sini jatuh nah disini lalu berikutnya ada jatuh disini ya berikutnya ada jatuh disini 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 ya disini ya lalu lalu naik lalu disini lalu disini oke ya berikutnya bisa langsung dari sini ya untuk ini nya rambutnya berikutnya langsung kita hubungkan dengan rambut yang jatuh di sebelahnya ya seperti ini oke ya oke ya jadi ya bisa dia mengerti berikutnya adalah rambut untuk yang di bagian belakang jadi nanti ada sedikit telinga ya yang masih kelihatan ya gambar telinga berikutnya adalah rambut di bagian tengkuk ya ya seperti ini oke ya seperti ini oke berikutnya ini ada sedikit keluar ya rambutnya disini ada keluar sedikit oke iya berikutnya adalah di bagian leher ini lalu kita langsung saja untuk di bagian bajunya ya gerak bajunya ya disini ini ini langsung gerak bajunya lalu gerak baju yang disini ya berikutnya berikutnya disini oke berikutnya adalah lipatan gerak baju ya yang seperti ada di lihat adalah disini ya berikutnya adalah garis bunda oke ya seperti ini ya berikutnya adalah ini adalah gerak bajunya juga mas Ian ya gerak bajunya dan ini adalah garis bunda disini oke dari sketch-nya kita karakter Ian ini sudah selesai ya dengan pensil kita akan coba menimpa garis pensil dengan drawing pen oke ada di ya jadi pensil kita kita simpan dulu kita ganti dengan drawing pen ya dengan drawing pen 08 ya seperti ini oke ada di ya kita langsung saja tapi kalau ada di tidak punya drawing pen ada di bisa yaitu pakai spidol kecil seperti ini ya yang warna hitam ya digunakan yang warna hitam kalau tidak ada drawing pen jadi kalau ada drawing pen gunakan drawing pen karena drawing pen itu bagus nanti berikutnya untuk membuat komik oke kita simpan dulu spidolnya ya yang pertama kita akan drawing pen langsung saja dari bagian atas ya rambutnya oke bagian atas rambutnya seperti ini berikutnya langsung saja tidak usah ragu-ragu ada adik ya ya seperti ini oke langsung saja ada adik sekali lagi perlu memberi tanda kira-kira garis mana yang dipakai karena disini banyak garis ya jangan sampai ada adik salah men-drawing pen oke ini adalah garis telinga lalu ini adalah pipi oke berikutnya kita langsung kasih naik saja oke sampai disini berikutnya kita adalah rambut ya yang disini oke berikutnya berikutnya langsung saja berikutnya ya kita langsung ini berikutnya kita langsung saja kita kasih naik lagi berikutnya oke berikutnya adalah telinga garis telinga berikutnya berikutnya adalah rambut oke ya lalu leher ya seperti ini berikutnya adalah kera baju ya kera bajunya oke kera bajunya ya garis bunda berikutnya adalah kera baju lagi seperti ini ya berikutnya ya masih kera baju berikutnya ya berikutnya garis ini ya berikutnya adalah kita membuat garis rambut yang disini lalu ada disini lagi ya lalu ada disini lagi oke berikutnya adalah berikutnya adalah alis kita buat alis ya ini yang buat alis berikutnya adalah mata oke ya jadi kita langsung saja kita langsung memberikan agak tebal disini ciri khas anime matanya adalah agak tebal disini sudut lancip membentuk sudut lancip berikutnya adalah retina mata berikutnya berikutnya adalah retina mata masih yang berikutnya oke berikutnya adalah pupil langsung kasih aja hitam ya ada deh ya kiranya tidak bingung berikutnya adalah gilatan cahaya ya biasanya ada di pupil mata ya berikutnya adalah hidung jadi hidungnya sekali lagi ada deh ya hidungnya ini ini adalah sketch jadi garis ini bisa diikuti dan juga tidak kali ini Pak Susilo akan kasih maju sedikit hidungnya ya bukan disini tetapi hidungnya adalah disini oke ya jadi Pak Susilo tidak menurut garis ini tapi saya akan kasih maju sedikit tidak masalah ini sketch saya jadi belum kan berjadi berikutnya adalah mulut bibir lalu di bawah mulutnya ada ini sedikit ya oke dan yang terakhir adalah garis bunda seperti ini ada deh oke ya jadi ada deh gambar kita gambar Ian karakter di Sintiho sudah selesai ada deh ya jadi langkah berikutnya adalah kita akan menghapus drawing pen garis-garis pensil pensil yang sudah di drawing pen dengan penghapus dengan karet penghapus jadi saya harapkan ada deh juga mengikuti ya kita hapus garis-garis pensil yang sudah ada ya yang sudah ada ini garis-garis pensil kita akan hapus ya oke ya kita hapus pelan-pelan ya kita sambil jangan lupa untuk memegang tangan kiri jadi memegang kertasnya seperti saya ini pegang kertas supaya tidak lari ke kiri dan ke kanan ya kertasnya tidak bergeser ke kiri dan ke kanan jangan terlalu kuat juga cara menghapusnya karena kertas bisa sobek ya oke oke kita hapus lagi kita sambil periksa bagian mana yang belum garis pensilnya yang belum terhapus ya dadi ya karena garis pensil itu harus bersih supaya gambar kita kelihatan rapi dan bagus sesuai harapan karena kalau tidak bersih kelihatannya tidak baik ya dadi ya oke darah menghapusnya menghilangkan sampah-sampah atau bekas hapus karena penghapus itu bisa juga ditiup adik ya bisa juga pakai telapak tangan ya digibas pakai telapak tangan bisa juga ya oke ya ya oke ada di sudah selesai proses penghapusan dari karakter Ian ini ya sudah bersih garis-garis pensilnya kayaknya sudah tidak ada lagi sudah Pak Susilo cek ya jadi sekali lagi mungkin di sebelah sini jadi ada di sambil cek juga hasil gambar adik-adik oke oke ada di gambar dari Ian karakter dari film Singby Host sudah selesai ada di ya jadi Pak Susilo akan mereview yang pertama kita membuat sketsa dari pensil berikutnya ketika sketsa dari pensil sudah selesai ada di bisa menimpannya dengan drawing pen nomor 08 ya berikutnya ketika sudah selesai di drawing pen adik-adik bisa menghapusnya ya dengan penghapus pilih penghapus yang baik ya oke bisa juga penghapus yang warna putih seperti ini bisa juga atau warna hitam seperti ini boleh juga terserah adik-adik pilih yang mana ya yang penting punya kualitas yang sangat baik ya oke dan kita akan ketemu lagi adik-adik ya di program selanjutnya masih di channel Susilo Drawing channel yang sangat tepat untuk adik-adik belajar menggambar atau mewarnai dan kita ketemu lagi di program berikutnya yaitu mewarnai Ian karakter Singby Host terima kasih dan bye selamat menikmati